Gokil, 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 gokil. Selamat malam teman-teman, selamat malam, selamat malam. Gue ini adalah penyiar, sama seperti senior gue yang ada di belakang gue. Tepuk tangan dulu untuk mereka dong, kasih apresiasi sebesar-besarnya. Gue tinggal di Depok, dan kantor gue itu ada di Kemang. Oke, dan kalau ngomongin soal penyiar, itu sebenarnya yang seru bukan cuma waktu siarannya. Perjalanan dari Depok ke Kemang pun itu udah seru banget. Gini, gue itu orangnya itu gampang kasian. Gue itu gampang kasian sama apapun gitu. Makanya kalau gue dalam perjalanan, gue suka kasian sama adik-adik kita yang di pinggir jalan yang jualan tisu. Kalian tahu? Yang kemana-mana jualan tisu gitu. Jadi pernah gue lagi naik mobil, dia nyamperin kaca mobil gue. Tisu om. Tisu om. Terus gue kan langsung kayak ngerasa kasian gitu kan. Aduh, hati gue terenyuh, terus gue kasih uang 10 ribu. Dek, gue bukakan kacanya. Turun, mukanya itu turun. Dek, ini ada 10 ribu untuk kamu. Saya tidak mau beli tisunya, uangnya untuk kamu saja. Dan lo tahu anak itu bilang apa teman-teman, dia bilang begini. Pak, saya jualan, bukan tukang minta-minta. Saya tidak bisa menerima ini. Bapak beli tisunya. Wow. Gue tuh langsung kayak, yaudah deh. Kalau gitu 10 ribunya gak usah, saya beli tisunya satu. Berapa deh? 50 ribu. Ternyata lebih mahal. Nah ini modus, kalian harus hati-hati ya. Dan juga dalam perjalanan itu, dan dalam perjalanan itu biasanya kalau misalnya gue naik kendaraan itu, gue paling sebel sama orang yang nyebrang. Mentang-mentang dia penyebrang jalan, dia pikir dia bisa seenaknya. Kalian ngerasain gak kalau kalian bawa motor atau bawa mobil gitu, kalian lagi bawa kendaraan, ada orang yang nyebrang, dia nyebrangnya sok-sok pelan aja gitu. Seolah-olah jalanan tuh punya dia. Jalan kayak seolah-olah berani gitu. Kayak tabrak aja gue kalau berani. Tabrak aja gue kalau berani. Begitu udah nyebrang mundur lagi. Habis itu penyanyi-penyanyi. Habis itu penyanyi-penyanyi. Gitu maksud gue, lo ngerti gak sih yang kayak ngeselin gitu. Nyebrang, begitu kan, setelah mundur. Ini karena saking kesel ya gue tabrak, men. Mati, gitu mati. Habis itu karena penasaran gue mundur, gue buka kaca, gue liat. Tau gak dia kata-kata terakhir apa? Berani juga loh. Dulu di Depok itu sempat terkenal dengan fenomena yang namanya, wow ada yang bilang tadi begal ya betul, begal gitu. Dan kita masyarakat Depok tuh udah biasa banget kena begal. Saking biasanya kita tuh udah jadi kayak kehidupan sehari-hari aja udah. Bagian dari our daily life. Ya. Jadi kita tuh kalau udah ada orang kebacok kena begal, ke sekolah udah biasa aja. Jadi di sekolah temen lo kebacok, kenapa coy? Begal, oh yaudah gue ke kantin ya. Udah kayak gak, it's not a big deal. Bahkan kita kalau misalnya pulang ke rumah teman-teman, kita pulang ke rumah, gak dibegal. Perasaan kita gak enak. Pulang ke rumah nih kan. Apa yang kurang? Oh belum dibegal, kita keliling-keliling lagi sampai dibegal. Lo bayangin tuh. Salwa lahun haba guacoky. Terima kasih.